Guru Indonesia, kami hadir untuk mempersamai bapak dan ibu mengisi malam-malik yang belajar bersama dalam upaya menyampaikan atau menghadirkan pembelajaran masa depan dengan menggunakan kelas point. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Ibu Bunda Teknik, Pak D. Puspo dan tidak lupa kepada Mbak Tia sebagai mandi kandiri dari kelas point Indonesia. Ya, pertama-tama mari kita berdoa untuk memulai gianatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, puji syukur hadirat Allah SWT dan salam serta salawat kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya rasa ada dalam jaringan IGI, episode ke-226, sebuah episode yang tidak mudah lagi ya, ini sudah 200-an. Insya Allah di 250 ada kegiatan yang lebih seru lagi ya. Oke, pada malam hari ini kegiatan kita akan dimulai sesuai dengan perangkat acara seperti ini. Yang pertama, pembukaan darah doa pada HOS, kemudian sambutan dari kelas point country manager Indonesia, Ibu Sitya Aska. Kemudian materi pertama akan dibawakan oleh teknik UMI, Tirana Setari. Kemudian yang keempat, kita akan melihat bagaimana membunuh, menginstal dan saya ini CP2, kelas point 2. kemudian materi terakhir pengenalan fitur-fitur dari kelas point 2 oleh Pak Dede Buspo. Setelah itu akan ada seindiksi, si tanya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya. Untuk efektifnya waktu, kami persilahkan kepada Mbak Tia untuk memberikan sambutan. Disilahkan. Terima kasih, Pak Ahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya sayangi, yang harus saya, Kak Gumi, Trio Uwap, Uwap ya keren paham namanya Ibu, Umi Tira Lestari, Pak Abdul Rahman, dan juga Pak Busko Andoko, selaku kelas point certified training Indonesia. ini luar biasa sudah berapa kali kelas point berikan kesempatan untuk diceritakan di panggung sadari ini, sadari ini 226, luar biasa. Soal malam, Bapak dan Ibu yang saya melihatkan, yang malam ini menyebabkan hadir untuk belajar bersama trainer-trainer handal keren, kelagakannya kelas point. Dan juga, Bapak dan Ibu yang masih terhadap lainnya yang hadirin malam ini, ya Pak Rie, Fitri, Pak Seramin, dan lain-lainnya terpakses sekali, sudah mendampingi. Bapak dan Ibu yang belum ketenal, saya Tia Sekarang dari kelas point Indonesia, selalu ketenal. Sadari ini merupakan, pertama, kelas point juga dihadirkan di tahun 2021, bulan April atau Maret ya, sehingga saya. Jadi ini seperti pulau langkah-mampung rasanya, dan sekarang diringkatkan kesempatan lagi untuk bisa launching class point ini ya, melalui sadari ini, bukan launching ya, pre-release. Jadi class point dua, Alhamdulillah untuk Bapak dan Ibu yang mungkin sudah mengenal class point sebetulnya, class point dua ini sudah akan release, tapi rekan-rekan tergantung jawab, akan memberikan akses awal ke Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan itu. Dan mungkin ada yang belum tahu siapa itu class point, class point lupakan yang terintegrasi di dalam power point, membuat pelajaran Bapak dan Ibu menggunakan power point itu lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya class point bisa menambah kasana, kekasana ya, kekasana apa kasana sih itu, memberikan warna dalam pendidikan Indonesia, mudah-mudahan kepada Ibu, untuk bisa menciptakan kelas masa depan pastinya, sesuai yang berhormat pada persetanya tadi, tidak sesuai dengan zamannya, anak-anak kita sekarang sedang bergelut ya, dan cukup dinamis beberapa bulan kebelakang, mulai dari pandemi ini, berani lebih kuat lagi, lebih strong lagi, lebih dinamis, sekarang dihadapkan dengan keadaan yang sudah sangat berubah, yang sudah siap menerima teknologi, dan hadirnya kepercayaan. Dengan teknologi yang mudah untuk digunakan, mudah-mudahan bisa membantu badan dan ibu untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia. Jadi, saya pribadi sangat terima kasih sekali, dan terima kasih yang tidak berhujung, untuk segala dedikasi kepada ibu sekalian, untuk terus belajar, walaupun sedang mengajar, berusaha menyapa-apa dengan anak-anak kita, yang sekarang sudah dikelilingi oleh teknologi yang mudah biasa. Jadi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa open-minded, dan juga bisa terus mengikuti arus perkembangan dan menegarai masa depan mulai dari hari. Jadi, dari saya cukup sederhana saja, jawab-jawab dikit ya, tapi mudah-mudahan berkembangan dan bermanfaat, Bapak dan Ibu, kita jawab selalu support pelajar dan Bapak dan Ibu di metode apapun, di tata-tata muka kah, online learning kah, atau hybrid learning kah, jadi tetap semangat, jangan lupa, satu link yang jangan lupa, jangan lupa apa-apa ini, jangan tolong bahagia, karena kalau Bapak dan Ibu yang bahagia, anak-anaknya lebih bahagia lelelis, pasti menerima pelajar dan Bapak dan Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Abrahman. Terima kasih, Mbak Tia, atas sambutannya pada malam hari ini, membawahi bincang-bincang kita dengan teman-teman, terserata webinar pada malam hari ini, secara sehat di dalam jaringan. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, terima kasih, Bapak dan Ibu, para CCB yang hadir pada malam hari ini, ada Pak Tri, ketemu, kemudian, Bu Fitri, Pak Sangsyen, Pak Surahmin, Terima kasih atas sekadarnya, Bapak dan Ibu, CST, banyak yang hadir, terima kasih banyak atas sekadarnya semua. Oke, kita masuk pada isi pertama, selamat menikmati, selamat menikmati, T.H.U.M.I.T.I.R.A.R. Tari, kami persilahkan. Yang mau share screen di Pak Abdurrahman, atau di Pak Depus, Pak? Kayaknya Pak D, sinyalnya ini ya, di Pak Abdurrahman aja deh ya. Oke, kalau begitu. Supaya nggak keluar masuk kelasnya, jadi kita dipusatkan di Pak Abdurrahman saja. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia sudah berkenan hadir, walaupun saya tahu Mbak Tia pun ada kegiatan di kelas sebelah, tapi sudah berkenan membuka kegiatan kita. Mohon maaf kalau sadar ini, selalu begini, kita selalu mulai tepat waktu, walaupun berapapun yang hadir. Tapi mudah-mudahan nanti sih, makin banyaknya biasanya setelah sholat isa. Baik, Bapak Ibu, kami hadir di sini bertiga malam hari ini. Kami adalah trio uapnya, kelas point Indonesia. Kenapa ada uap? Katanya Pak Ades, filosofinya ini kan air, yang nantinya menguap, dan apa yang kami bawa bisa disebarkan oleh Bapak Ibu ke guru-guru yang lain. Baik, sambil menunggu, kita nunggu Pak Abdurrahman share screen kali ya. Pak Abdurrahman boleh share screen? Tidak, Tidak. Baru buka power point-nya. Oh, baik. Nah, Bisa, Tidak apa-apa kok. Bisa, Tidak apa-apa. Bisa, Tidak apa-apa. Bisa, Tidak apa-apa. Nah, bisa saja share screen-nya. Tidak apa-apa. Ada yang ngambak, ada yang mutung. Oh, tidak. Kita tetap apa-apa. Kami menunggu Pak Abdurrahman share screen, Mbak Tia mungkin ini adalah, apa ya, kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum mendownload kelas point versi 2 sebelum launching, sehingga nanti Bapak Ibu akan memperoleh kode pro 3 bulan dari kelas point di versi 2. Begitu ya, Mbak Tia ya. Jadi, silakan Bapak Ibu menginstall yang belum menginstall kelas point-nya versi 2 sebelum tanggal 15 nanti akan mendapatkan kode pro 3 bulan. Kalau yang sudah, sudah ya Bapak Ibu ya. Hanya kesempatannya sekali saja. Nah, baik. Bapak Ibu, sekarang saya minta sebelum kita berbelajar, kita mau main-main dulu nih. Seperti biasa, Bapak Ibu silakan gabung di kelasnya Pak Abdurrahman. Kode kelasnya berapa ya Pak Abdurrahman ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu ke browser ketikan newclasspoint.app. Pak Abdurrahman kelasnya nggak muncul. Kenapa nggak muncul ya? Belum. Karena dia udah slide show loh. Kenapa ini jaringan-jaringan? Oh, saya matikan video-nya ya. Sambil menunggu ya Pak Abdurrahman share screen, Pak Ade mungkin bisa ya menuliskan di chat bagaimana cara teman-teman untuk bergabungnya. Bapak Ibu, tidak usah download. Bagi yang belum tahu, tinggal ke browser ketikan newclasspoint.app. Tinggal menunggu kode kelas dari Pak Abdurrahman. Oke, kita menunggu. Pak Abdurrahman udah share screen? Tapi nggak ada kode kelasnya. Masih loading. Di sini nggak ada tulisan loading, tapi nggak muncul kode kelasnya. Belum-belum saya ini mungkin. Bapak Abdurrahman ditutup dulu. Tutup dulu kelas pointnya, dibuka dulu. Terus ikno class pointnya sudah dimunculkan belum? Ya. Hwati sudah. Kita cek menu-nya dulu. Nah, ikno class pointnya belum dimunculkan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sambil menunggu teman-teman nih. Karena kalau banyak mainnya seru. Nanti akan ada permainan seru pokoknya. Semoga sih Bapak Ibu nanti bisa menjadi inspirasi untuk mengajar di kelasnya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Silahkan menuliskan jempol di chat sebelum Pak Abdurrahman membagikan kode kelasnya. Itu belum. Nggak ditambahin 3 bulan. Cik. Biar nambah itu. Active packet. Active packet. Tuh nambah. Nambah. Nambah lagi. Klik dulu. Tuh. Nambah sampai 12 Januari kan. Udah tutup. Udah aman ya. Oke yuk kita slide show. Kita main ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu caranya ke browser. Bagi yang nggak tahu ini. Tetap aja kodenya kemana ini. Oke. Pak Abdurrahman silahkan dibagikan. Diklik di kodenya. Lalu dikopikan. Caranya adalah Bapak Ibu silahkan ke newclasspoint.app Nih ya disini ada tulisan newclasspoint.app Kode kelasnya adalah 78422 Oke yuk yang masih jempolnya bersemangat. Sekarang saya maunya Bapak Ibu gabung di kelasnya Pak Abdurrahman. Caranya adalah ketikan newclasspoint.app Kode kelasnya adalah 48 Eh 48 78422 Sepertinya saya kurang kopi. Saya minum dulu ya Bapak Ibu. Supaya saya nggak salah baca. 78422 Yuk silahkan bergabung. Yang ada di zoom ada 64 Yang gabung di kelas point harusnya sih bisa 50an. Dan ini kelasnya penuh ya. Bisa 200 orang. Jadi silahkan Bapak Ibu semuanya bergabung. Kita seru-seruan pada malam hari ini. Ada Ustadz Rifah ini. Ustadz sehat? Atau ada orang There. Itu tuh Sopo Pak deh Ada orang tuban Orang tuban. Oh Sopo Ini nih Sebelahnya lain Oh bunida Oh bukan Sebelahnya Kiri Sopo sih Budi ya kenapa gak bisa masuk bapak ibu caranya new titik classpoint.app dikopikan atau pindah ini kalau punya scan barcode bisa dipindah kalau gak masuk dari browser ketikan new classpoint.app kode kelasnya pakabdurrahman 78422 atau dikopikan seperti ini urlnya dikopikan yuk pak caranya gimana bapak ibu ke browser browsernya bisa safari bisa mozilla bisa chrome bisa google edge lalu ketikan disini ada tulisan new.classpoint.app kode kelasnya adalah 78422 baru 24 nih dari 70 yang bergabung yakin nih gak mau gabung di kelasnya pak abdurrahman kita mau seru-seruan loh malam hari ini supaya besok pagi ketika bapak ibu datang ke sekolah bapak ibu juga bisa seru-seruan dengan murid-muridnya gak bisa klik join nah bunur hayati caranya kalau gak bisa ibu ke browser bisa pakai google bisa pakai chrome bisa pakai mozilla bisa pakai safari mungkin pak abdurrahman bisa kasih tahu caranya oke ya bapak ibu ketikan disini nih new new dot classpoint dot app pakai titik ya new titik classpoint dot app nah ketika sudah di klik bapak ibu nanti ya nanti disitu ada masukkan nama sama kodenya gitu ya nah ini masukin kodenya tadi 78422 kalau gak salah ya benar gak sih saya sotoin gak ya mudah-mudahan gak ya itu benar nah di klik pinksilnya kalau bapak ibu ingin pakai foto ya nah jadi bisa pakai foto supaya bisa tak aruf ya oke ada foto trio uap gak ya oke ya narcis banget kayak buncis nah tuh kan keren tuh kan trio uap gitu ya oke seperti ini lalu disimpan lalu masuk nanti akan muncul di kelas gurunya foto trio uap seperti ini nah ini caranya ya bapak ibu ya udah oke pak abdurrahman sekarang kita lihat kelasnya pak abdurrahman sudah berapa kalau sudah agak banyak kita akan mulai baru tiga lagi deh ya saya minta tiga lagi sambil jalan nanti teman-teman boleh bergabung di kelasnya pak abdurrahman gitu ya oke bunda anita udah gabung dua lagi nih ayo 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 ditunggu 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 dua lagi caranya gimana caranya ke browser mozilla safari bapak ibu tinggal ketikan newclasspoint.app kode kelasnya 78422 dan kode ini bisa berganti ya bapak ibu ya kita bisa mengganti kelas disini ada tulisan cheng kelas berarti mengganti kelas begitu ya oke satu lagi kita akan mulai keseruan pada malam hari ini yang gak mau join mungkin mau ngeliat-ngeliat dulu gak apa-apa yuk pak abdurrahman kita tunggu satu orang lagi satu lagi satu lagi kapal akan berangkat ayo 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 ya kini gak mau masuk kelas padahal yang gabung di zoomnya ada 70 oke sudah 42 ayo kita mulai pak abdurrahman bapak ibu saya akan menggunakan fungsi kelas point yang pertama adalah word cloud pak abdurrahman bisa dikecilin layarnya saya mau baca soalnya nih bapak ibu saya punya pertanyaan begini tutup dulu pak abdurrahman boleh kecilin dikecilin yang ininya di atas itu nah saya punya pertanyaan begini taukah kamu jika di dagu ada di mata ada di pipi tidak ada di mulut apalagi di telinga ada di kaki juga ada apakah itu silahkan bapak ibu jawab pertanyaan ini saya udah ada jawabannya di kotak yang biru ini nanti bapak ibu akan tahu jawabannya ya ayo di jawab di jawab di jawab di jawab tai lalat taukah kamu di dagu ada di mata ada di pipi tidak ada di mulut apalagi di telinga ada di kaki juga ada kira-kira apa ya jawabannya ya ayo ada yang jauh oh saya pakai short answer ya bukan pakai wood cloud jawabannya ada yang tai lalat ada huruf A ada A huruf A bulu bulu rambut bulu tulang korek api mata kira-kira apa ya jawabannya ya nih ya bapak ibu perhatikan soalnya perhatikan soalnya di mulut gak ada di mata ada di dagu ada di pipi gak ada di telinga ada di kaki ada ini jawabannya bukan ada jawabannya gak boleh di cek bapak ibu join di kelasnya Pak Abdurrahman di caranya di newclasspoint.app kode kelasnya 78422 bapak ibu cermati pertanyaan saya saya lagi nanya ke bapak ibu ya saya lagi membuat bapak ibu berkonsentrasi padahal diim dulu kalau udah tau diim jawabannya di kelas point kalau bapak ibu suka menggunakan powerpoint bapak ibu menjelaskan ke murid-muridnya itu satu arah malam ini saya akan mengajak bapak ibu berinteraksi dengan saya walaupun tidak ada suaranya ya ada pertanyaan begini taukah kamu di dagu nih di dagu ada di mata ada di pipi tapi gak ada di mulut apalagi di telinga ada gak ada di kaki ada gak ada kira-kira apa ya itu nah Pak Abdurrahman kita tunggu sampai 3 menit ya alhamdulillah sudah 50 orang join di kelasnya Pak Abdurrahman dari 80 orang kira-kira teng-teng-teng bisa nyalain stopwatchnya gak ya teng-teng-teng jangan pakai musik ya nanti di ini ya jangan-jangan-jangan pakai musik jangan oke stopwatchnya bisa dinyalain gak ya Pak Abdurrahman eh Pak Abdurrahman pengen lihat dong yang belum jawab siapa ya di lab status coba ada 6 orang lagi belum menjawab Bu Nunu kemana eh bukan Pak Wawan kemana Bu Heni kemana Pak Ari kemana Bu Hairani kemana Bu Mariam Pak Amang belum jawab Bu Santi kemana ya belum jawab caranya gimana sih Pak Abdurrahman nah Bapak Ibu caranya adalah masuk di kotak ini Bapak Ibu bisa pilih tulisannya mau hitam mau merah mau biru gitu ya lalu dikirim Pak Amang menjawabnya apa ya katanya gitu oke Pak Abdurrahman permainan kita sudahi oke kita tutup dulu ya kira-kira kita kasih bintang Pak Abdurrahman bintang 7 duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh gitu ya Pak Abdurrahman kita tutup ya kita masukin ke slide boleh gak atau kita save aja masukin slide aja ya oke oke siap-siap jawabannya adalah Pak Abdurrahman udah jawabannya itu Pak Abdurrahman dragon objectnya di itu kan ini dragon objectnya sebelah Bapan tulis Dragon objeknya sebelah papan itu tutup dulu selat yang ini selat yang ini nah itu ada Dragon objek Pak Abdurrahman Pak Kaisar jawabannya jangan dicek dong di sini nih Dragon eh bukan yang ini ini nih menggeser kotak yang biru ini ini dibuka itu dibuka tapi Dragon objeknya dinyalakan dulu sebelah papan tulis itu terus itu pindah nah jawabannya adalah huruf A Bapak Ibu harus cermat ya kalau ditanya di dagu ada apa Bapak Ibu A di mata ada A di pipi nggak ada kan nggak ada huruf A nya di mulut ada nggak ada di telinga nggak ada A apalagi di kaki jadi jawaban hari ini adalah yang betul adalah huruf A nah di kelas point versi dua ini Bapak Ibu itu Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas yang baru namanya adalah Dragon Dragon apa ini Pak Abdurrahman saya suka salah nyebut sehingga objek itu bisa kita geser ke mana-mana ya Bapak Ibu jadi saya udah bikin jawabannya supaya nanti jangan begini ih Mbak Umi mah curang Te Umi mah curang ngasih soal aja tapi nggak kasih jawabannya enggak saya ada jawabannya yang betul adalah huruf A jadi seperti itu ya silahkan yang mau isa-isa aja dulu napa Abdurrahman yang betul boleh dong kita kasih bintang tambahan yang A juga boleh dikasih bintang tambahan yang betul yang salah jangan kecewa masih banyak permainan ya oke kita kasih huruf A yang betul-betul kita kasih tambahan A nanti di layar Bapak Ibu terlihat ya ada bintang-bintang di HP Bapak Ibu atau di laptop Bapak Ibu jadi seperti itu terima kasih yang sudah menjawab maaf ya bukan ngerjain ini mah seru-seruan aja muridnya ngantuk menjawab jadi salah Oh nggak papa Bunda Tati ya nanti di kesempatan berikutnya kita harus betul Oke sekarang apa ya Oke Pak Abdurrahman kita masuk ke slide berikutnya Bapak Ibu saya nggak lama-lama kok nanti ada jatahnya Pak Abdurrahman dan Pak Depus Oke kita lanjut ya ini slide tambahan ketika Bapak Ibu memasukkan jawaban murid-muridnya ke dalam slide-nya Oke sebentar boleh ya saya matikan dulu nanti izin bertanyaannya nanti saja Oke kita lanjut nih Bapak Ibu saya punya pertanyaan berikutnya sebuah KRL bergerak dengan kecepatan 70 km per jam dari arah timur ke barat angin bergerak dengan kecepatan 30 km per jam pertanyaannya ke mana arah asap KRL bergerak silahkan dijawab paham 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 ya pertanyaannya ya ada yang jawab ke atas ayo silahkan dijawab ke belakang ting-tong-ting-tong tutup dulu ting-tong-ting-tong baru 7 yang menjawab KRL bergerak dengan kecepatan 70 km per jam arah angin bergerak dari timur ke barat dengan kecepatan 30 km per jam pertanyaannya kemana arah asap KRL bergerak kira-kira yang guru-guru mengajar ini ilmu apa ya saya kan ilmu akutansi tapi saya punya soal seperti ini nih kira-kira kemana arah asapnya bergerak ayo kecepatannya 70 km per jam anginnya bergerak dari timur ke barat 30 km per jam kemana arah KRL bergerak baru 26 yang menjawab ayo siapa yang belum jawab Pak Abdurrahman diliatin di lab status siapa yang belum menjawab Ustadz Rifai udah jawab belum ya Ustadz jawab apa Ustadz ayo dong dijawab kira-kira bergerak asapnya kemana sih kemana aja dia mau boleh ke hati wah jangan suka main hati apalagi ketika hati bertemu hati kita harus hati-hati oke kira-kira kemana Pak Rifai jawab dong aduh ini ada 11 murid saya belum jawab eh apa-apa kalau hati ketemu hati jadi hati-hati makanya harus hati-hati ketika dua hati bertemu harus hati-hati Pak Surahmin belum jawab kemana Pak Surahmin Pak Rifai yuk Pak Abdurrahman sebentar lagi kita tutup di 3 menit kita buka dong jawabannya pengen lihat nih yang udah jawab 50 orang dari arah timur ke barat KRL gak ada asapnya jawabannya salah semua ke samping ke barat ke hati ke timur ke belakang wah kira-kira jawabannya yang betul apa ya nanti saya kasih tau jawabannya ya dah tutup Pak Abdurrahman Bapak Ibu oke kita kasih bintang dulu untuk semua yang sudah menjawab terima kasih jawabannya adalah jawabannya ini gak ada jawaban ya karena ini adalah ini top answernya jawabannya adalah KRL itu tidak punya asap Bapak Ibu jadi tidak ada asapnya bergerak kemana-mana paham ya KRL itu kan kereta listrik kalau kereta listrik itu tidak ada asapnya Bapak Ibu beda dengan yang zaman dulu keretanya pakai ini ya semua kena prank enggak Bapak Ibu saya gak nge-prank saya gak nge-prank beneran cuma saya mengajak Bapak Ibu berfikir dengan jernih ini ada soal ya kereta api KRL itu adalah kereta pakai listrik sehingga dia tidak ada asapnya terima kasih Bapak Ibu sudah ikut bermain satu permainan lagi bersama Bapak Ibu malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu mengingat memori Bapak Ibu ya nanti ada delapan gambar Bapak Ibu mencari pasangannya di huruf apa dengan huruf apa nah sekarang Bapak Ibu Pak Abdurrahman boleh gak kita ke itu dulu kita pilih empat orang empat orang siap-siap ya ya kayaknya ini ada masalah ini siap Bapak Ibu maaf ya saya bukan nge-prank ya saya bukan nge-prank tapi bisa ya menyala itu berarti terbakar ya oke Bapak Ibu ayo kita mau bermain game memory Pak Abdurrahman bisa pakai itu pilih empat orang pakai itu picle bukan bukan dragon object itu piknerm 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 sebelahnya nah itu Bapak Ibu siap-siap empat orang akan saya panggil namanya ya Mak Abdurrahman silahkan dipilih empat orang Acak-acak acak Mau gambar apa Pak Depuso ya Uruk pakai ini aja deh pakai auto liki Nda oke Udah auto dinyalakan pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih 4 kirim par empat orang dua tiga empat nah Pak Ansar ada silahkan nyalakan mic nya Bu Safriana ada Pak Tri Gusman ada Pak Rudi ada Silahkan open mic Ada bu Ini siapa nih Pak Ansar ada Ada bu Bunda Safriana ada Ada bu Pak Tri ada Pak Rudi ada Halo halo Pak Rudi kalau gak ada diganti Pak Abdul Rahman boleh dimasukkan lagi Dimasukkan lagi Tinggal diselesaikan Bu Hairani ada Kalau gak ada yaudah deh Tiga orang aja gak apa-apa Oke bapak ibu siap ya Udah ya Sekarang cara bermainnya gini Pak Abdul Rahman ke slide berikutnya Bapak ibu memilih dua kotak Bapak ibu memilih dua kotak Setiap pemain diberikan Dua kartu Untuk melihat kecocokan gambarnya Untuk membaliknya Klik kartu Ya Yang Bapak ibu pilih Lalu jika Betul Bapak ibu nanti dilihat skor waktunya Berarti kita pakai temer Kalau Salah nanti dikasih Kesempatan lagi Ketika semua sudah bermain Siap ya Permainannya ya Pak Rudi Rahman Ini cuma seru-seruan ya Ini saya pakai Dragon Dragon apa Pak Abdul Rahman Drageable Drageable object Drageable object Pak Ansar dulu Pak Ansar pilih kotak nomor berapa E E Dibuka Pak Abdul Rahman E E E apa B B B B B Silahkan dipindahkan dulu Pak Abdul Rahman Ke bawah boleh Pindahin aja Kan kita melihat gambarnya B sama apa Pak Ansar Pansar I I I I I I A Beda gambarnya Tutup lagi Pak Abdul Rahman Dua-duanya ditutup lagi Sekarang orang kedua Busafriyana Busafriyana Huruf apa Huruf apa Dengan huruf apa Huruf A Huruf A dengan Huruf G Huruf A dengan huruf G Ini I Huruf A dengan huruf D Delta Masih Masih beda ya Silahkan ditutup Sekarang orang ketiga Tadi Pak Siapa ya orang ketiga Patri Patri Ya Patri D dengan D D dengan D Gak boleh Pak Tapi tadi Suruh memori Iya D dengan B B dengan D B dengan D Oh Pak Abdul Rahman Tadi Kita gak masang timer ya Jadi gak tahu Orang pertama Berapa detik Orang kedua Tapi gak apa-apa Udah B dengan D B dengan D Delta Nah Patri Betul ya Jadi Patri Sudah bisa melihat Gambarnya ya Bapak Ibu Nah berarti Sekarang tinggal Dua orang lagi Patri terima kasih ya Pansar 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 Halo Halo Ya Pansar Jangan marah Terus kabur Saya ditinggalin Pansar Ibu Safriana Aja deh Yuk Milih lagi yuk Dua lagi yuk Asamage Asamage Masih salah Hore 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 Pansar ada gak ya Pansar 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 Bapak Ibu Bapak Ibu yang lain Yang gak dipilih Jangan tulis di Di chat ya Nanti kan yang bermain Tau jadinya Pak Ansar Ayo yang mana Sekiranya Pansar Ya sempat A sama I A sama I Bukan karena di chat ya Bukan karena di chat ya Nah sama I Pak Abdul Rahman Betul gak Ya betul Terima kasih Pansar Tinggal Bunda Safriana yang belum betul Bunda Sekali kesempatan lagi Hah ilang Bunda Yuhuu Yuhuu Udah gak ada nih Udah kan mainnya Nah begini ya Bapak Ibu Jadi ketika Kelas Bapak Ibu Sudah terlihat Muridnya ngantuk-ngantuk Bapak Ibu bisa Memberikan icebreaking Icebreakingnya Terserah Bapak Ibu sih Tapi saya Menemukan ini Bapak Ibu ya Jadi Menemukan ini Dan ternyata Ini jodohnya di kanva Bisa kita pindah-pindah Dengan Fasilitas dragon Object Jadi seperti itu Nah sekarang Jatah saya sudah selesai Saya akan menjadi host Pada malam hari ini Bagaimana sih Cara menginstall Classpoint Mbak Umi T.Umi Saya belum pakai Di powerpoint saya Classpointnya Nanti Bapak Ibu Yang sudah bergabung Di grupnya Akan dibagikan Install Versi Classpoint versi 2 Bapak Ibu bisa Mengaktifkan Dan akan mendapatkan Kode pro 3 bulan Sehingga Bapak Ibu Silahkan bergabung Di grupnya Oke Pak Abdurrahman Sekarang kita akan Masuk ke sesi install Bagaimana sih Cara menginstall Classpoint versi 2 Untuk kesempatannya Saya persilahkan Pada Pak Abdurrahman Terima kasih Baik Ya saya Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih T.Umi Atas kesempatan yang diberikan Jadi Untuk Classpoint Mba ini Prasarat Ataupun Sistem Operasi Yang digunakan adalah Windows ya Microsoft Windows Dan Sistem minimal Windows 10 Pak Abdurrahman belum share screen ya Belum ada tampilannya Iya Minimal Windows 10 Oke Oke Di mana ini dia Peliling Saya cari dulu Di mana Sebentar Pak Abdurrahman Lagi agak bermasalah Seperti ini Sekarang kita akan masuk ke sesi install ya Bapak Ibu Oleh Pak Abdurrahman Kita tunggu Pak Abdurrahman Mungkin masih ada kendalanya Untuk link installnya Bagaimana Nanti kita bagikan di grup Di grup kan kita punya grup ya Silahkan yang mau menidurkan anaknya Nanti link installnya Bapak Ibu akan dibagikan ke grup Bapak Ibu silahkan Kan tadi sudah dibagikan narasinya Disitu ada link grup Silahkan Bapak Ibu bergabung di grup Nanti akan dibagikan cara installnya ya Oke Pak Abdurrahman Belum share screen Oke jadi Bapak Ibu Kalian Untuk Link installnya Itu sudah Sudah dibagikan kan Di grup Belum nanti Habis ini Oh habis ini Pada saat link installnya Itu tinggal popikan ke Browser ya Bisa menggunakan Chrome Bisa menggunakan Edge Silahkan Dikuti kesini Setelah itu Dibundu dulu Ya Dibundu Ya Ya Seperti ini Kemudian Nama-nama Misalnya 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 Saya simpan Di download Saya simpan Save Ini ada-ada 67,5 MB Ngapain Dibundu dulu Ini masih Rani Ya Jadi Standar rangkat yang digunakan Sistemnya menggunakan sistem Windows 10 Kemudian Office-nya Office 2013 2015 2016 2021 Kemudian Yang terbaru 365 Kalau sudah Kalau sudah Maka Bapak dan Ibu Kalau menggunakan Edge Maka bisa langsung klik dua kali Di sini Atau bisa langsung ke file Atau dapat Masuk ke folder-nya dulu Masuk ke folder-nya dulu Setelah itu Bisa di klik dua kali Ini untuk instalasinya Setelah itu Akan ada informasi I accept Ignose License Term And Condition Ini tinggal dicentang ya Silahkan dicentang Pada bagian ini Ya Diklik Kemudian Diklik install Akan muncul Informasi Apakah Anda ingin Menginginkan aplikasi ini Melakukan perubahan Di Perangkat kita Klik Yes Ya Klik Yes Ini Ini Prosesnya Sudah selesai Welcome to Ignose Class Point Setup Setelah itu Klik Next Klik Next Ini Sudah Covid Klik Klik Finish Ini Sementara Instalasi Bapak dan Ibu Itu siapa Itu siapa Buat kartu pelajar Nah Nama TNI 2 Nomor 24 RT 5 RW 4 Tanah Sareal 16 16 16 1 Masih Masih dalam proses Instalasi Jadi Yang terbaik Bapak dan Ibu Menggunakan Office 365 Dengan Windows Terbar Tentunya Itu akan Lebih Lebih Bagus Namun Persyaratan Minimal Itu adalah Windows 10 Update Yang 15 Ya Saya cancel dulu ya Oh Masih jalan Jalan Okey Iya Masih Caning Ini masih Proses Instalasi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Coba Coba saya cancel Saya masuk ke Office Dulu Kemudian Saya non-aktifkan Ini kan sudah Oh sudah Tinggal saya Ini Sudah masuk Saya Kasih Terima kasih Sudah tidak ada Sini Ingo Kemudian Saya install Langyang Ya I Ya I I Kemudian Instal Oh Please Please Close Power Continue Ini Sudah Terlalu Sudah Oh Masih Dibaca Ada Ada Ini Ada yang terbuka Sudah tertentu Ini saya close Download Kemudian install lagi I accept Kemudian install O Let's see Pak D, sekalian diumumkan Sudah dibagikan di grup Installnya Dan tutorialnya Jadi Bapak Ibu kalau kesulitan nanti Bisa juga lihat tutorialnya ya Pak Abdurrahman ya Sambil nunggu Pak Abdurrahman Mencoba install Oke ini sudah Tidak ada lagi muncul Sudah Coba saya masuk lagi Download Kemudian Close point I accept Kemudian install Itu ada Class pointnya Sudah terbuka ya Close class pointnya katanya Ada yang terbuka kah Class pointnya Sudah tidak ada Tertutup semua Sudah tertutup semua Sudah tertutup semua Jadi yang jelas Pada saat ini Sudah terinstall Pokoknya Bapak Ibu Klik accept gitu ya Accept Terus install Tunggu Sampai hasil downloadnya Ada Tidak apa-apa Pak Abdurrahman Nanti kita kasih tutorialnya saja Ter-download Bapak Ibu Tinggal klik hasil downloadnya Nanti Tinggal buka powerpointnya Dan Bapak Ibu Bikin akun begitu ya Pak Abdurrahman Iya Jadi Setelah proses tadi selesai Maka kita masuk ke Powerpoint Setelah itu Cukup di blank presentation Blank presentation Kemudian Akan aktif di bagian atas ini Kalau sudah terinstall Dengan baik Maka akan ter Akan nambah satu Menulis ini Inno class point Jadi dia akan nambah satu Inno class pointnya di Di menu toolbar disini ya Pak Abdurrahman Jadi akan muncul disini Di bagian atas Ada Inno class point Setelah itu kita klik ini Inno class point Oh masih aktif ini Sign out dulu ya Jadi Posisinya akan seperti ini Jadi Sign up Tapi ya Jadi di bagian sini Di bagian sini Ini yang tertulis adalah sign Sign up Nanti tinggal masuk Kemudian Pak Abdurrahman selain di atas Memang tampilan versi 2 ini Di sini Sign in dulu Kalau Bapak Ibu belum punya akun Di bawah disini nih Don't have account Nah Bapak Ibu tinggal klik sign up Di sini Jadi Bapak Ibu klik dulu sign in Baru sign up ya Kalau belum punya Apa Belum punya akun Coba saya klik ya Jadi sign up Nah kita klik dulu Jadi karena belum memiliki akun Maka kita klik dulu Ini misalnya Aburrahman Kemudian M1nya 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 mana ini Mana ini Ayo 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 Mana ini saja Kemudian M1 ini boleh M1nya apa saja ya Jelas aktif Yang jelas aktif ya Kemudian bikin passwordnya Sambil password berapa ya Oke Setelah itu Sign up Klik sign up Password harus membuat Paling sedikit Satu huruf Dan dana satu Angka Angka Ya ini sudah berada Saya klik sign up Nah Akankan mencurit informasi Selamat Abdul Kelas poinnya Akun kelas poinnya Sudah Sukses Untuk Setup Berhasil Setup Tinggal login ya Silahkan login Pada saat login Maka Di bagian Belakang nih Di atas nih Sudah ada Setulis ini Bisa go to Medasport Di sini Setelah klik go to Medasport Ini kan masih basic ya Ini Silahkan klik Activate Your 3 months Tinggal klik ini Early Early Maka Ini sudah Belum Belum Harus Activate Paket Jadi Nanti diaktifkan Nah Setelah diklik itu Maka akan muncul Kode verifikasi Masuk di email Ya Klik yes Cek email Email Ada masih di inbox Pertanyaannya Dimana itu MN Yang pasti Gak di kantong saya Pak Abdul Rahman Ya Saya klik dulu Cari Chrome Kemudian Ini tadi ya Bapak Ibu Hari ini Fokus install Ya Jangan Berpikir Tadi yang Pertanyaan-pertanyaan Tadi sudah Itu hanya Pertanyaan jahil Silahkan Bu Ima Ini Cicilnya Oke Ini akan Masuk ke Update Kalau saya tidak Salah ingat Di sini ya Di sini ada update Akan ada Verify Email address For class point Silahkan Diklik Ada link Ya Gunakan link Berikut Untuk Konfirmasi MIM-nya Jadi Klik link Lini Oke Jadi MIM-nya Sudah Verified Selanjutnya Kita coba Masuk Ke Class point Oke Ini sudah Kita coba Masuk Ke sini Ini Masih Besik Saya tutup Dulu Kemudian Masuk Lagi Kemudian Masuk Ke Inno Class Point Baus Bausnya Masuk Sain Oke Itu Sudah Itu Sudah Pak Durrahman Ini kan Karena Pro Bukan Pro Satu Tahun Sehingga Dia Masih Ada Gambar Gembok Jadi Tidak Bermasalah Bapak Ibu Yang Mau Pro Trial Seperti Ini Atau Pro Yang Satu Tahun Itu Tidak Bermasalah Yang Pasti Bapak Ibu Sudah Pro Sudah Pro Hilang Berarti Karena Beli Yang Setahun Kalau Pro Trial Gembok Masih Ada Begitu Ya Bapak Ibu Sudah Dibagikan Di Group Link Dan Tutorial Nanti Bapak Ibu Tinggal Kalau Nggak Paham Nanti Lihat Tutorial Oke Pak Abdurrahman Instalnya Sudah Selesai Sudah Selesai Jadi Proses Proses Mengaktifkan Ininya Tiga Belanja Itu Tinggal Lihat Di Sini Ya Di Aktifkan Kemudian Akan Masuk Di MIR Ada Congratulation You have Unlocked 3 months Jadi Bapak Dan Ibu Setelah Tadi Jadi Setelah Tadi Ini Kita Sudah MIR Masuk Kembali Ke PowerPoint Dan Tadi Ada Mengklik Untuk Mengaktifkan 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 Tiga bulan Dan Ini Hanya Berlaku Pak Abdurrahman Sebelum Tanggal 15 Januari Sebelum Launching Setelah Launching Kode Pro Tiga bulan Sudah Tidak Berlaku Ya Bapak Ibu Walaupun Bapak Ibu Ikut Hari Ini Jadi Harus Diaktifkan Sebelum Tanggal 15 Januari 15 Januari April Januari 15 Januari Berarti Hari 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 Minggu Hari Minggu Hari Minggu Terakhir Terakhir Itu 14 0 Ya Jadi Seperti itu Ya Jadi Kalau Sudah berhasil Mengklaim Tiga bulannya Maka Yang Gembok Tadi Sudah 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 Informasinya Seperti Ini Sudah Seperti Ini Oke Seperti Itu Proses Instalasinya Terima 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 Kemudian Ke Sesi Berikutnya Ya Bapak Dan Ibu Untuk Sesi Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Ini Saya Masih Sesi Berikutnya Bapak Ibu Akan Dilanjutkan Melalui Pak Depus Berkaitan Dengan Fitur Fitur Class Point Bagaimana Share Screen Melalui Pak Depus Dimana Pailnya Tadi Sesi Sakunya Kali Bajonya Baru Kan Ada Sakunya Oh Nggak ada Sakunya Bajonya Yang ada Sakunya Bajonya Saya Oh Berarti Cura Beda Beda Apa Nama Pailnya Template 1 Bukan Oh Yang Class Point 2 Class Point 2 Sakar 226 Oke Baik Bapak-Ibu Terima kasih Pak Yang sudah Memberikan Kecepatan Pada saya Bapak-Ibu Tadi sudah Diajah Teteh Untuk Berseru-seruan Walaupun Mungkin Hanya sebentar Yang jelas Seru-seruan Tadi Itu Adalah Salah 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 Tiga Tadi Saya Salah Tiga Oh Salah Tiga Saya Kake Tiga Permainan Di dalam Kelas Pada Kata Bapak-Ibu Saya Nge-prank Enggak Saya Nge-prank Ada Sih Nge-prank Nge-prank Masalah Masalah Kalimatnya Bapak-Ibu Sepertinya Belum Memahami Jadi Enggak Begitu Fokus Dengan Kalimat-kalimat Pertanyaan Ya Bapak-Ibu Jadi Teteh Sudah Mencoba Beberapa Fitur Yang Baru Dari Klas Point 2 Kemudian Pak Abdul Rahman Sudah Menyampaikan Secara Sekilas Secara Sekilas Untuk Apa Penginstalan Dan Mendaptakan Diri Untuk Di Klas Point 2 Ya Kalaupun Nanti Ada Kendara Atau Masih Pertanyaan 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 Nanti Masih akan Ada sesi Sendiri Terima Pertanyaan Penginstalan Nanti Ada Kalau Kegiatan Nanti Sudah Selesai Kita bisa Dilanjutkan Di grup PA Baik Bapak-Ibu Bapak-Ibu Silahkan Masuk Di Kelas Saya Di Di Yang Yang Tadi Di Sign Out Kemudian Masuk Dengan Kode Kelas 51914 519914 Sambil Menunggu Pak Amang Mungkin ini Bisa Kepikkan Pak Amang Untuk Nah ini Dikalaukan Dimasukkan Di chat Mungkin Saya Sudah Nge-chat Juga Untuk Kordenya Oke Terima kasih Pak Amang Oke Bisa Dilanjut Kesayang Gak Terima kasih Oh Ya Teteh Nah Bapak-Ibu Bapak-Ibu Sebenarnya Sebenarnya Ini Berhubungan Dengan Kelas Kelas Untuk Versi 2 Ini Lumayan Luar biasa Kalau Di versi 1 Kita Kelasnya Ya Seperti ini Jadi Kode Kelasnya Memang Setiap Kali Kita Menggunakan Setiap Kali Kita Membuka PowerPoint Itu Kode Kelas Akan Berubah Namun Di versi 2 Ini Kita Bisa Menggunakan Kode Kelas Dengan Nama Kelas Sesuai Dengan Keinginan Kita Nah Begitu Nanti Bisa Bisa Dipraktekan Pak Amang Biar masuk Aja Gak Bapak-Bapak Nah Inilah kami Bapak-Ibu Guru Webat Kami adalah Trio Wab Yang terdiri Dari Tete Umi Dari Bokor Saya Puspaan Doko Dari Kabupaten Malang Dan Pak Amang Dari Lu Timur Baru Biasa Selatan Tanah Dan Barat Pio Kita Akan Seru-seruan Dulu Sebentar Pak Amang Pak Pak Kembali Lagi Pak Amang Kembali Pake Anu Pin 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 Ini yang tiga aja Yang tiga Pak Aman Yes, no, sure, not sure Yes, no, not sure Ini Oke Pertanyaannya Pertanyaannya tadi Pak Aman Kalau Apakah Bapak Ibu Kalau iya Ini pertanyaannya Apakah Bapak Ibu ingin menggunakan class point 2 Di pembelajaran semester ini Silahkan Pak Aman Oke, dimulai pullnya Oke Kalau yes Berarti Menggunakan, kalau tidak Tidak menggunakan Di sini kelihatan Sudah 33, wah luar biasa Senang sekali saya Ternyata untuk yang 30 40 Yang masuk 50 Ini answer Yang dua Ini Ibu Zulbadi Mungkin karena Belum install Belum tahu Bitu-bitu-bitu Mungkin Nah ini Sudah berarti luar biasa Ini teman-teman terima kasih Berarti Berarti teman-teman semuanya di sini Sedikit lagi Pak Aman Itu bisa satu menit lagi Satu menit saja Tidak apa-apa Kalau dilihat Kalau dilihat di situ Itu berarti Berarti Bapak-Ibu Ingin sekali Menggunakan Kelas poin dua Untuk kegiatan Pembelajaran di tahun ini Luar biasa Terima kasih Bapak-Ibu Bisa diselesaikan Dilihatkan Pak Aman Ini kenangan-kenangan buat saya Oke Bisa ditutup Boleh Ditutup saja Apa Sudah Masuk Selamat datang di kelas poin dua Lanjutkan Adalah Pengajaran All in Sekarang Sudah jadi all in Di power point Membantu Menjadikan Anda Guru kreatif Dan inovatif Betul Saya mengalami sendiri Memang Terutama di kelas poin dua ini Luar biasa Untuk kegiatan pembelajaran Walaupun sudah Tata buka Oke lanjut Pak Aman Nah ini Ini adalah Tadi ya Bahwa kelas poin itu adalah Add in Pengajaran interaktif Untuk power point Membernayakan setiap guru Atau tenaga pendidik Untuk mengajar secara interaktif Dan membangun keterlibatan Yang kuat secara langsung Dengan setiap peserta didik Kalau Bapak Ibu sudah Meng-install Dan Mendaftarkan Sign in Akan muncul Fitur-fitur Atau Tab Yang ada di power point Bapak Ibu Seperti ini Nah Akan muncul Nanti Nama Dari penggunanya Kali Kemudian ada upgrade Silahkan lanjutkan Itu ada Nanti Nah ini muncul Tab class point Ini sign in Akan terlihat seperti ini Kalau Bapak Ibu sudah sign in Akan terlihat seperti ini Kalau yang kita lihat Ini sebetulnya Di class point itu Yang kemarin Itu ada multiple choice Ada multiple choice di situ Dan akan lihat Apa sih itu fiturnya Lanjut Bapak Ibu sudah sign in Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali 3 Berarti 24 fitur 24 fitur Yang bisa digunakan Bapak Ibu Untuk pembelajaran Di Kelas Bapak Ibu Ada multiple choice Ada woodblock Ada start Short answer Slide drawing Imit upload Itu adalah fitur-fitur yang kemarin Ada tambahan lagi Ada yaitu Fill in the blanks Audio record Video upload Bahkan ada tambahan lagi Quiz summary Ada shape Ada text Whiteboardnya juga luar biasa Ada embedded browser Kemudian ada timer Ada movable object Ini kalau Trackable object Kemudian pick Pick name-nya Karena yang dulu Namanya sekarang Dibganti name picker Itu yang tadi Dibuat seru-seruan Itu memilih Itu sekarang Kalau saya Saya pimpin Dan yang Tidak kalah pentingnya Pak Amang Itu My class Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa Bapak Ibu Bisa mengkreasi Kelas Bapak Ibu Dengan nama Kelas Dengan kode Yang sudah Bisa dilakukan Sesuai dengan Keinginan Bapak Ibu Sesuai dengan Kelas Bapak Ibu Kodenya mungkin Bisa dikreasi Yang jelas Untuk mengkreasi Kode-kode Kode dan nama Kelas itu Yang Yang ada Itu harus Sesuai dengan Aturan Karena biasanya Ada tetamu Untuk kode Kalau kode Itu biasanya Masih Apa Kalau Bapak Ibu Menggunakan Kemudian Ternyata Di situ Ada yang pernah Menggunakan Berarti Bapak Ibu Harus mengangkati Oke lanjut Mari kita lihat Rangkat presentasi Untuk yang ini Ini Kalau Bapak Ibu Sudah slide show Sudah slide show Di bagian Tung bar bawah Tung bar bawah itu Yang diurut Pak Aman itu Itu sana Itu Itu namanya Navigasi Jadi navigasinya Itu untuk Sebelumnya Kemudian next Previous next Kemudian Crusor Pakai Crusor Kemudian Laser Hanya Kalau yang ini Sebetulnya sama saja Hanya Ada Penagrikan Penambahan Pennya Nanti ada Warah-warahnya Kemudian Stabilu Nah ini Nah ini Ada Stabilu Warnanya Bahkan Untuk Stabilu ini Ketebalannya Ada banyak Ini loh Ini sudah Coba Yang ini beda Lata Kemudian yang Dilebar Seperti itu Di bagian luar biasa Ini Kemudian Eraser Nah Kalau eraser Jelah menghapus Nah bisa dihapus Kemudian Shape Nah ini yang disukai Guru-guru matematika Guru-guru Ini Jadi Bapak Ibu Bisa Membuat Shape Itu Kota Bulat Segitiga Nah ini guru matematika Ini senang ini Bisa menggambar Melukis Guru-guru yang lain Tidak Alap pentingnya Ini tidak hanya untuk Bahkan bisa diwarnai Dengan Dengan mana kesukaan Bapak Ibu Atau mungkin sesuai dengan pilihan Bapak Ibu Ini Luar biasa Ya Nah Itu save-nya Kemudian Ada Juga Bapak Ibu Misalkan Bapak Ibu ingin menulis Textbox Oh ini ada lagi Jadi ketika menjelaskan Kita pakai Klik-klik saja Nanti Dengan mana itu Nah ini Bapak Ibu bisa menulis Seperti textbox yang ada di Powerpoint kita Ya Pak Ibu ya Ya itu Nah Menambahkan saat Nah ini Bisa Warnanya bisa Kemudian Bentuk Bentuk textnya juga Sudah ada Akan Textnya mau diberikan background Ini yang ada Warna-warna ini Bisa seperti itu Kemudian juga Disitu ada whiteboard Ya Kalau whiteboard sama Ya Malah sekarang tambah Sudah ada Sudah ada Sudah ada tambahan Ada yang untuk matematika Ini untuk Apa Tabel Grafik dan sebagainya Warnanya juga Bahkan masih bisa juga ditambah nanti Yang jelas Ini bisa Ditambahkan dan sudah di upgrade oleh CP2 Itu Terus Ada dragable Dragable Tadi sudah nanti Ada Kemudian timer Nah Ini ada timer Luar biasa Jadi Bapak Ibu Misalkan pakai stopwatch timer Bisa digunakan Ini Kemudian Yang tidak kalah pentingnya Jadi Di powerpoint An-an-an-an-anti An-an-an-an-anti Ini sudah saya praktekkan Ketika Bapak Ibu membuat soal Membuat soal Kemudian soalnya itu sudah Ada disitu Dan Disitu ada pilihan browser Nah ini Browser Bahkan disini pun juga ada browser Jadi Bapak Ibu kalau ingin Browser Mencari sesuatu Langsung Masuk disini Sudah Tinggal cari Itu 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 Bisa Terus Yang selanjutnya Pak Amang ini browser Nah ini juga bisa langsung Enak Dan Bapak Ibu tidak usah pindah dari powerpoint Tetap di powerpoint Bapak Ibu ketika slide show Enak sekali Ya Ini insert Nah ini bisa di insert Langsung Bahkan ini ketika kita sudah menemukan apa yang kita inginkan Kita bisa insert di Nanti di powerpoint kita Kemudian ini pool Pooling 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 ya Pool pool ini ada Dulu banyak sekarang Dan asik-asik Mungkin bisa dicoba Nanti untuk pemilihan osis dan sebagainya Atau mungkin memilih Ketua kelas Nah itu quick name Nah itu Yang seperti ini Tadi sudah jelaskan Dicoba Gunakan nanti Oke Itu bisa Nah Gitu Seperti itu Oke Dan Yang terakhir Leaderboard Seperti ini Jadi leaderboardnya seperti tadi sudah ada Akan terlihat seperti ini Bahkan di leaderboard nanti Bapak Wamang Leaderboardnya itu Nah itu ada total Totalnya Ada kurun Berarti saat ini Ranking saat ini Itu bisa digunakan Total Jadi total Ini saat ini Jadi yang Pak Asar Yang Pak Asar Yang menjadi leaderboard Ini satu contoh saja Nanti bisa dipraktekan Bapak Ibu Kemudian kalau total Itu biasanya Kita Setelah beberapa Pertemuan Itu Terakumulasi Oke lanjut Pak Karena mau wasibuannya Oke Saya lihat waktunya Nanti Oke Macet Macet Di N yang dulu saja Coba yang ini Macet Ada yang macet Nah ini belum Ter Kosong ya Ada Ada Oh ada Ada Oh Bawahnya Oh mungkin nanti yang Insert Ini ya Ya Nah itu tadi Tadi sudah dijelaskan Ini fiturnya Untuk anotasi Yang dibawa tadi Ya Ya itu Jadi fiturnya ada pen Highlight Nah seperti itu Jadi Bapak Ibu bisa Nah pakai pen Pakai ini Nah bisa Bisa dilihat Di situ Seperti tadi Nah itu Highlightnya Ini Baik Pak Man Lanjut Oke Itu klik-klik Pak Man Karena saya pakai Animasi Dragon Dragon Track Track Able Object Bukan Dragon Track Track Able Object Memindahkan Object Itu Itu bisa dilihat Ya Pak Man Bisa Oh tadi mungkin Share-nya Nggak Dengar Nggak Di Nupaling Juaranya Nggak Kedengaran Mungkin Pak Share-nya Tadi Stop Stop Share-nya Nggak apa Stop Share-nya Stop Share-nya Stop Share itu Audio-nya Di Oke Begitu Bapak Ibu Yang jelas Untuk TV2 Si Proses Sudah Dengar 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 Ya mungkin Nanti Nanti PPT-nya Akan saya Bagi Bisa dibagi Pak Amang Bagi ke teman-teman Atau mungkin Nanti Di grup Juga bisa Oke lanjut Ini itu Seret Jadi Membuat Ini Berarti sudah Dipraktekkan Dengan Helmy Halcap Praktek Pak Amang Lanjut Atau Timer Stopwatch Ini kita Fokuskan pada Ini Ada tambahan Musiknya Bahkan Alar-alar Bunyinya Kakak Dengar Bapak Amang Gak usah Nanti Takutnya Ini Di Take down Lagi Gak apa-apa Nanti Bapak Ibu Coba aja Ya Ini Akan saya Bagikan Bisa dilihat Bapak Ibu Buram Bapak Ibu Blur Di Bapak Ibu Blur Di aku juga Blur Ini Ini Nah ini Seperti yang saya Sampaikan tadi Itu Browsing Jadi Browsing Bapak Ibu Bisa Browsing Menggunakan Yang Fitur yang Dibawah Tadi Setelah Drag Dragable Itu ada Nah Nah itu Klik Klik Wisp Cari apa saja Kalau langsung Menyambung dengan Internet Bahkan Nanti Bisa Kika kita Mencari Mencari Jawaban Dari pertanyaan Untuk membuktikan Bahwa Pertanyaan Kita sesuai Itu Bisa Menggunakan Itu Yaitu Browsing Embedded Browser Kemudian Nipmaker Tadi sudah Coba Bisa lanjut Pertanyaan Quest interaktif Ini Nanti Sedikit-sedikit Kita jawab Amang Coba Ya Nah Ini 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 adalah Interaktif Yang baru Yang lama Ada lima Multi Toys Cloud Sosansa Slide Image Slide Drawing Image Upload Tambahnya ini Fill in the blanks Fill in the blanks Audio record Dan Video upload Ini Ini yang Baru Dan Mungkin Bapak-Ibu Nanti bisa Baik Kita coba Bapak-Ibu yang sudah masuk Yang bagaimana yang tiga saja Apa deh Yang baru saja yang tiga Yang tiga Yang tiga Yang tiga Yang tiga Coba C Diterlanjut saja Mungkin ini Sosansa Biasakan Terus Ya Kita Terus Sama ini Terus Ini Upload Juga Ini Link Nah Biasa Blank Bapak-Ibu Kalau Dibilang Ini Ini Adalah Apa ini Pamang Apa Apa Pamang ini Ayo Bagaimana Bagaimana Kewajibanku Terhadap Tuhan Yang Mahanya Ini Dasar Apa Yang Buka Tris Satya Baik Silahkan Ya Bukan Dan Silahkan Bapak-Ibu Yang Sudah Masuk Silahkan Isi Diminin Ketiga Gala Tris Tris Satya Ayo Berapa Oke Ayo Ini Contohnya Bapak-Ibu Bisa Dibatikan Pak Aman Silahkan Apa Kira-kira Ayo Ayo Menurut Pati Dasar Dan Bajang Saya Apal Tidak 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 Bapak Apa Sacalah Tidak Nanti Kita Tau Satya Demi Kehormatanku Gitu Ya Ini Pramuk Menjalankan Kewajibanku Tidak Bapak-Ibu Pak Abdul Salam Ini Buat Seruan aja untuk untuk kita tahu bahwa di kelas point versi dua ada fill in the blank kalau guru bahasa dulu aku inget ya pada guru bahasa Indonesia guru bahasa Inggris rumpang suka apa tuh namanya kalimat rumpang mengisi kotak-kotak yang kosong begitu ya boleh dikirim nah itu akan negara-negara Tahunya Tuhan yang mahasiswa doang Oke, 4 titik lagi Oke, 3 Oke, tutup Kita kasih Tambah lagi Tambah lagi Tambah lagi Iya Oke, mana yang betul? Lo Yang menjawab negara Satu Padang orang Padang orang Indonesia Tuju Ini berarti termasuk Biasa Kasih bintang tujuh Bintang tujuh Bintang tujuh mah sakit kepala Ini tadi Ternyata Pak Ameng juga benar Hah? Padahal jawabnya cuma satu Tuh dia betul Pak Ameng hebat Nanti saya nyontek ya Ini biasa Di Biasa di Dengan anak-anak Oke, Pak Ansa Kasih bintang Jangan bintang tujuh Nanti sakit kepala Oke, Pak Wai Oke, seperti itu Lanjut 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 Ini pilih lainnya Pilih lainnya Ini pilih lainnya Bapak-Ibu Ini ada Ini baru Auto record Jadi Untuk Audio record itu Lebih baik Nanti suara yang di Apa? Zoom Masih di mute dulu Kemudian Bapak-Ibu merekam Silahkan Bapak-Ibu coba Ini terbaca Saya ikut Saya ikut Saya ikut Kirim Bunda Nah, itu sudah Di Menit Dua menit Dua menit lama ya Oke, siap Kenapa Saya juga Pak Sambil Kenapa Kenapa Tulisannya Yang dibaca Rock Ditarik-tarik Sampai rombek Itu inspirasinya Dari mana Saya gak ngerti Kayak Cari Cari itu Itu ada Apa? Lidaya yang Dikat Itu Itu Cari Cari Lidah Selit Eee Ada ikon Seperti itu Bagus Oke, coba kita Dibatalkan Abdurrahman Yang punya Siapa yang panjang Panjar 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 Mana? Tidak Prokuk Bapak Ibu Kalau misalnya Rekaman ini Salah Bapak Ibu Bisa menghapus Misalnya Pak Asap Ini kan gak ada Audionya Caranya Bapak Ibu Di titik 3 Di titik 3 Tadi Pak Abdurrahman Guru bisa menghapus Jawaban muridnya Kan siapa tahu Kepencet Belum merekam Sudah Kepencet Itu Nah itu bisa dihapus Bapak Ibu Misalnya Jawabannya salah Atau di download Itu bisa Begitu Bapak Ibu Untuk recordnya Jadi Ini bisa Tapi gini Bapak Ibu Ada kadang-kadang Ini yang mungkin Nanti akan Dialamin Bapak Ibu Ada beberapa Dua lagi Pak Amang Lagi Lagi Oke Ini punya Misalkan Bu Ini mungkin Biasanya Kalau Bapak Ibu Mau Ngirim Itu biasanya Kalau sudah Terekam Itu ada Permintaan Didengarkan Dulu Atau Langsung Kirim Yang jelas Kalau ada suara Ada suara Pasti ada gambar Atau Tanda yang seperti ini Yang Bapak Ibu Itu ada tanda Suaranya Kalau yang hanya kosong Seperti Bunda Susan Ini berarti Tidak ada suara Tapi ada kemungkinan Kalau memang mungkin Bunda Susan itu sudah Meririm Dan Perasa bahwa Itu ada suara Ini berarti mungkin Sinyal yang menerima Dari Buah Amang Itu ada Kendala Itu bisa Tapi kalau memang Tidak ada Berarti ini kosong Dan yang ada Pasti ada Tanda seperti ini Ada Kayak Apa 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 Gambar jantung Tetap jantung Bergerak suaranya Seperti itu Nah Ini tidak ada suaranya Oke Oke Pak Amang Bisa Dilanjutkan Yang berikutnya Nah Baik Bapak Ibu Untuk yang berikutnya Boleh Video Apapun Video apapun Kita Tolong Dikirim Ya Bapak Ibu Yang punya video Nah ini ada pilihan Pakat kamera Atau Video yang sudah Bapak Ibu punya Nah kalau pake kamera Mungkin bisa diperkena Nah ini Klik-klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mulai Dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya akan kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Ada Opsennya Pak Amang Bukan dibaca dulu Dilihat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mulai Dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kemudian ini ada Capsen Opsenal Tapi Biasanya Kalau ada perintah Ada perintah Kalau dicetang Itu berarti Tidak akan bisa terkirim Jika belum diisi Opsennya Atau Apa ya Capsennya Di Pengantar yang diantar Ya Terima kasih Pak Amang Terima kasih Pak Amang Banjir 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 Dimana ini terbaruji Kepala saya kebanjiran Semoga leka surut Bapak Bapak Perlu diketahui Bapak Ibu Sambil melihat Yang jelas Fitur yang terbaru ini Kita analogikan Kalau Yang Slide show Slide drawing Slide drawing Kemudian image upload Kalau mengirim gambar Itu biasanya memang Butuh waktu Walaupun tidak begitu Membutuhkan waktu lama Kemudian ada fitur baru lagi Yaitu audio record Audio record Kalau kita lihat Audio record itu lebih Apa apa Jenjangnya Atau Kapasitasnya Lebih Lebih dari Image upload Jadi Seandainya Bapak Ibu Menggunakan record Itu mungkin Untuk durasi waktunya Tidak perlu dibatasi Ya bisa Sampai selesai Karena Sinyal akan membaruji Banyak kira Dan itu Berperbaik Baik sejati Sekecil Sekecil Lapan Baik Baik Asal ikhlas Kembali Karena setiap Kebaikan Akan Dilihat Bahkan Itu untuk audio record Bahkan video pun juga Yang saya Yang saya Untuk video Itu memakan Apalagi Durasinya Agak lama juga Jadi Kalau Bapak Ibu Untuk Menggunakan ini Perlu Apa Perintah Atau Apa ya Aturan yang jelas Sehingga Anak-anak Itu Dalam Mengirim Tugasnya Mengirim Jawabannya Benar-benar Sesuai dengan Harapan kita Gitu Oke Kita kirim Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah kirim Luar biasa Untuk Ininya Nah Ini yang Sistem pelaporan Dari kelas Yang sudah saya Sampaikan tadi Bapak Ibu Bika ada Yang baru Fitur Ini Masih Saya lihat Vaktunya Nanti saya Takut Sampai jam berapa Sampai pagi Oh Kalau saya Capa Amang Nanti Sebentar Apakah Tapi kalau ini Gak 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 Muncul Ini Bapak Ini Badasanya Kan Lider Bord Ya Lider Bord Tapi saya Pengen Ini Baik Ini Yang baru Dari Gamifikasi Di kelas Poin Dua Yaitu Ada Pemberian Bintang Yang sudah Berikan tadi Seperti yang Diberikan Pak Amang tadi Ada bintangnya Dan Insya Allah Di Launching Nanti Itu Bintang-bintangnya Semoga saja Lebih seru Dari yang Kita Praktekan Tadi Ya Ya Juga Sebelum Launching Tetap Melakukan Apa Namanya Penyempurnaan Penyempurnaan Dari Aplikasi Yaitu CP2 Ini Kemudian Ada level Nanti ada levelnya Jadi siswa nanti Di kelas Nanti di kelas itu Ada level Dan Lencana Setiap level Itu Ada Sepuluh Lencana Banyak Jadi bapak ibu bisa Mempraktekan Kemudian kalau leaderboard Leaderboard Jelas ada Hanya Leaderboard nanti Bisa Dilihat Pada saat itu Atau leaderboard harian Dan leaderboard Secara akumulasi Karena Untuk Class Dan level Dan bintang Yang diberikan Itu bisa diberikan Kepada peserta didik kita Baik secara langsung Dalam Tetap muka kita Atau mungkin Tidak langsung Tapi kita bisa memberikan Bintang Sepanjang penilaian Penghargaan dari Siswa di kelas yang Sudah kita tentukan Begitu Lanjut Pak Amang Nah ini Seperti ini Nanti Kelasnya seperti ini Ya Ada Banyak Silahkan dibuat Sebanyak mungkin Seperti ini Bapak ibu Ini Salah satu kelas Di kelas Kode 519 Nanti Lebih jelasnya Mungkin nanti kita bisa Nah itu Dan kemudian Kalau bapak ibu Kalau bapak ibu sudah membuat Kelas Misalkan satu kelas Misalkan ini Itu bisa Menginginkan Ada peserta lain Atau peserta baru Tidak ingin masuk Berarti kita lock 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 Jadi Sudah Tidak ada yang bisa masuk Gitu Kalau masih bisa Kalau masih bisa Kemudian Kalau misalkan Nanti sudah Mengizinkan 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 Berarti Nanti kemudian Setelah Apa Peserta baru masuk Kita bisa Simpan itu Di peserta yang baru itu Langsung masuk Di kelas kita Seperti itu Ya Ya Oke Lanjut Aman Ini tadi Sudah Nah ini Nah ini Pemberian Penghargaannya Akan seperti ini Ya Siapa Ada Wordstar Ada ini Bisa dilakukan Nanti Yang jelas Saya sudah mempraktekan Alhamdulillah Ada levelnya Ini ada 10 level 10 level Masing-masing level Itu bisa Kita atur Nanti Ini bisa kita atur Misalkan Untuk naik level Kedua Itu 10 bintang Misalkan Itu nanti Bisa kita atur Untuk naik level Berikutnya Itu berapa Bapak Ibu bisa mengatur Karena Ada pengaturannya Oke Nah ini Lederbotnya Lederbotnya Akan Ini Kalau yang sebelah Kanan itu Ya Pak Amang Pak Amang ini Sebelah kanan ini Ada Lederbot yang Apa ini Harian ini Secara akumulasi Harian Tidak Harian Nah ini Akumulasi Ini ya Harian Akumulasi 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 Ya kanan ya Ini yang kiri Akumulasi Akumulasi Nah ini yang sebelah kiri Yang sebelah kanan Itu ketika kita selesai Tapi Selesai Menjadi Menjadi juara Mungkin di Lederbot Secara akumulasi Secara akumulasi Dibisa Untuk satu kata yang itu Dibuatkan di Slide berikutnya Di slide berikutnya Ya nanti aja Mending sekarang aja Sebelum tanya jawab Oh sekarang Oke Nanti saya keburu tiga Apa pertanyaan yang nyebatin Apa pertanyaan yang nyebatin Apa deh Satu kata untuk malam hari ini Satu kata Untuk Sesi Satu katanya Pakai word cloud Pakai word cloud Kalau begitu harus Exit Siap siap bapak ibu Habis mengisi ini Kita tanya jawab ya Pakai word cloud ya Ya Masih Satu saja ya Satu saja Oke Silahkan bapak ibu Satu kata Untuk Sesi malam ini Kegiatan Yang jelas Ini Hanya pengenalan Ya Pengenalan Dari Kelas point 2 Dan Alhamdulillah Yang hadir Yang sudah Masuk di Grup Itu akan Mendapatkan Tiga bulan Tiga bulan Dari Class point Sebelum Launching Sehingga Nanti Bapak ibu Bisa menikmati Yang tiga bulan Nah setelah Launching Itu memang Yang ada Biasanya Biasanya Tapi tidak Tidak ada Tiga bulan Biasanya adalah Pemberian dari Trainer Trainer Atau Doorpress Doorpress dari Trainer Kemudian Kalau Yang saya tahu Yang kalau Biasanya di kegiatan-kegiatan Itu Satu bulan Sekarang Itu hanya 14 hari Jadi Setiap Pegiatan Bapak ibu Bisa Mendapatkan Jadi ada Tapi Tidak Satu bulan Tapi 14 hari Terima kasih Luar biasa Terima kasih Masih Pak Kaisar Butati Dewi Pak Langsung Pak Ayo Jujuyo Pak Ayo Maupun Mau Makanan Ayo 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 Minum Mأy Sombok Tunggu Bisa Minum En Bo Ya Biasa Nanti Kalau Excellent Terima kasih Mana Ayo Ayo Bapak Ibu Yang belum Masih 29 Kurang 20 30 Ayo Oke walaupun Di menit ketiga Ya Menit ketiga Oke Bintang Terima kasih Bapak Ibu Inside slide Gak kenangan-kenangan Yang terakhir Pak Amang Nanti mungkin bisa itu Jadi slide set Share PDF Pak Amang Share PDFnya Sudah lebih Sudah di Knowledge Oh Ya Apa Generate Seperti itu ya Dia kalau generate Ada copy nya juga Oh, dari sekarang loh Tidik tata Pak Amang Luar biasa Gak apa-apa Bu Tati Terbentak-bentak Aduh Iya Pak Amang, punya Pak Amang Ini kalau ini Terus burung Pak Amang Iya Kenapa itu Pak Amang? Sinyal kayaknya Baik, sambil menunggu Share PDF Bapak Ibu mungkin bisa bertanya Boleh open mic Silahkan Pak Abdul Rahman Kita sesi tanya jawab Mungkin sampai setengah 10 saja ya Sampai 21.30 waktu Indonesia Bagian Barat, karena di tempat Pak Abdul Rahman sudah terlalu malam Bapak Ibu, nanti bisa kita lanjutkan Di grup WA ya Jadi kalau Bapak Ibu masih mau bertanya-tanya Boleh di grup WA, nanti Bapak Ibu Boleh bertanya Seperti itu Dan sekedar informasi Kalau Bapak Ibu ingin Seperti kami Sebagai trainer-trainer dari Last Point Bapak Ibu nanti bisa tunggu Di bulan Februari Kami akan mengadakan TOT Jadi Bapak Ibu Tahapannya harus menjadi CSC dulu Bapak Ibu lulus TOT dulu Menjadi CSC Nanti baru bisa menjadi Seperti kami CCT Begitu ya Tunggu di grup Di bulan Februari Kami akan mengadakan TOT Oke Ya di Sulawesi Sudah jam 10 Makanya Tanya jawabnya 30 menit saja Silahkan Pak Abdul Rahman Bunda Tati Tabungan CP-nya Yang kodenya Itu nanti bisa ditanyakan Ke Mbak Tia ya Jadi Karena Kita belum dapat informasi Tentang tabungan Tabungan Kode CP-1 ya Yang kami tahu itu Kode CP Pro 3 bulan Di versi 1 Kalau yang 1 bulan 1 bulan Kami belum dapat info Begitu ya Jadi Silahkan Bunda Nanti ditanyakan Ke Mbak Tia Karena kita belum dapat info ya Pak Abdul Rahman Pak Depuspo ya Tentang kode Tabungan yang 1 bulan ya Karena yang kita tahu Kemarin Mbak Tia Menginformasikan Yang kode Pro 3 bulan Di CP-1 Masih bisa dipakai Setelah kode Yang ini habis Tapi Kalau yang 1 bulan Kita tidak dapat informasi Bunda Jadi nanti Bunda Boleh bertanya ke Mbak Tia Seperti itu Silahkan Bapak Ibu Ada Bu Sumiatun Ya silahkan Bu Sumiatun Nyalakan micnya Dinyalakan dulu Bunda Micnya Bisa Micnya bisa nyala Nggak bisa Micnya Micnya Bu Sumiatun Micnya Dinyalain dulu Bu Unmute Dianmute dulu Silahkan Bunda Dinyalakan micnya Mute Mute Mic Mic Nah Tadi sudah Masih Mute Mute Oke Silahkan Ya Anak-anak Tenggung Masuk Bunda 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 mau bertanya apa Bunda mau bertanya apa Iya Oke Terima kasih Sempatan Yang diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Maaf Ini bagaimana Agak sirus Sudah Tadi sempat Saya masih bingung dari awal tadi mau Instal Karena saya kan ada ini Aplikasi yang Kesatu ya Raspoin 1 CP1 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 Nah Tadi saya mau ngapusnya itu Tidak bisa Tidak tahu Cara ngapusnya itu gimana Tadi cara ngapusnya Yang pertama saat dijelaskan itu Kemudian Saya Saya penasaran Saya tetap download Saya tetap download Kemudian Setelah lagi download Rupanya bisa Masih ada CP1 Saya download Kemudian Sambil Bapak Sambil Bapak Nah Rasul menjelaskan Sambil otak atik Saya lek-lek Setelah Setelah otak atik Sudah keluarlah Ini CP2 Iya Tetapi Disini Saya masih Masih Apa ya Masih Bingung Gimana Bunda Bunda ada di grup Ada di grup kan Ya ada di grup Sudah dibagikan Youtube Untuk menonaktifkan CP1 Silahkan Bunda Dilihat dulu Nanti kalau Tidak ngerti Setelah grup dibuka Boleh bertanya Itu sudah dikasih Tutorialnya disitu Bunda ya Iya Nah Tetapi CP1 Masih saya aktifkan Tapi masih bisa juga Dibuka CP2 Nanti Nanti Hang Bunda Khawatirnya Oh begitu Jadi sebaiknya CP1 Sebaiknya CP1 nya Dinonaktifkan Karena kan sudah Terintegrasi Di CP2 Supaya Nanti Laptopnya Nggak hang Jadi Bunda Lihat di tutorialnya Sudah dibagikan Nanti Untuk Mengaktifkan CP Nonaktifkan Nonaktifkan CP1 nya Ya Ini mungkin Pak 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 Silahkan Dilihat Bunda Itu Pak 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 Masuk Masuk di Option Masuk di Option Di PPP Mile Options Kemudian Kemudian Add in Kemudian setelah itu Bu Ini ada dua kan Kalau Masuk Ada dua Itu Sudah Menginstall Dua-duanya Iya Dua-duanya Itu Perhatikan Perhatikan Di bawah Ini ada Kelas point Dua Kemudian Kalau Yang 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 Satu Lagi Ini 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 Pak Pak Inno Kelas point Saja Tidak Kelas point Duanya Ini Itu Untuk CP1 Jadi Silahkan Nonaktifikan Yang CP1 Kalau Mau Pak Yang CP2 Jadi Akan Tertulis Disini Ada CP2 Oke Paham Ya Bunda Kalau Masih Tidak Paham Nanti Ada Tutorial Di Grup Ya Siap Bunda Terima kasih Sama-sama Silahkan Yang Lainnya Bunda Oke Mungkin Bunda Oke Halo Assalamualaikum 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 Memberatkan Laptopnya Terus Kemudian Yang Disiap Hadir Disini Memang Benar Dari Disisi Betul Betul Pak Samsir Itu Panitia Dari Sadarigi Betul Kok Oh Iya Jadi Apa Apa Ketuluran Kita Tapi Penggaraannya Ini Dengan Sadarigi Menjadi Pengurus Di Sadarigi Begitu Baik Baik Kemudian Selanjutnya Saya mau tanya Tabungan-tabungan Itu Tanya Sama Tabungan-tabungan Dari CP1 Itu Masih ada Kemarin Itu Gimana Sebaiknya Apakah Sudah Di Agak Tidak ada Saja Karena Udah Masih Di CP2 Di CP2 Aja Nanti Yang Di Tanya Sudah Diterangkan Bun Kalau Tentang Tabungan-tabungan Di CP1 Kami Hanya Dapat info Untuk Yang Tiga Bulan Saja Kalau Kami Tidak Dapat Info Nah Nanti Silahkan Ditanyakan Ke Mbak Tia Saja Terkait Dengan Kode-kode Di CP Tapi Mungkin Untuk Yang Tabungan Satu Bulan Itu Bisa Digunakan Untuk Yang CP1 Saja Ya Maksudnya Kan Bunuh Mau pakai CP2 Apakah Kalau Di CP2 Karena Sepengetahuan Saya Yang Saya Dapat Info Untuk CP2 Sekarang Tidak Ada Berlaku Yang Satu Bulan Jadi Ada Trial Satu Bulan Tidak Ada Yang Insya Allah Hanya 14 Hari Nanti Untuk CP2 Tentu Tentu 3 Tidak Bisa Banyak-banyak errornya Alhamdulillah Terima kasih Selamat datang Assalamualaikum Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya Di Sambil di chat Ya fitur-fitur Di kelas point Semakin lengkap ya Bapak Ibu Karena semakin banyak masukan dari Bapak Ibu Nanti akan semakin di upgrade Siapa tahu nanti ada versi 3-nya Versi 4-nya Jadi tunggu saja di kelas point Ya mungkin untuk PPT yang dari kami Akan kami share juga Di grup Bapak Ibu Itu juga ya Durasi video Berapa jam? Enggak panjang-panjang ya Bapak Ibu Kemarin dikasih tahu itu berapa MB ya Pak Ade ya 25 25 MB ya Bapak Ibu ya Kemarin itu bisa sampai berapa menit begitu Enggak panjang-panjang sampai jam-jaman ya Kalau jam-jaman nanti berat Kirinya juga berat Yang menerima Bapak Ibu sebagai operatornya itu juga berat Tapi biasanya sih di kompres ya Tapi kalau jam-jaman rasanya belum ya Belum bisa jam-jaman Semoga aja nanti ada Ini ada berita di pertanian dari Pak Apriya Saya akan menggunakan akun saya untuk ke sekolah Dan nantinya bisa digunakan semua teman-teman guru Apakah ini benarkan? Yang pertama bahwa akun itu Personal artinya Tidak dapat digunakan oleh Lebih dari satu perangkat Secara bersamaan Jadi Pada saat ada Lebih dari satu orang yang menggunakan Maka salah satu perangkat itu akan lockout Seperti itu Pak Apriyadi ya Jadi pada waktu yang sama itu Hanya satu Username atau satu perangkat saja Yang bisa menggunakan satu akun Pak Apriyadi Sekedar saran kenapa enggak Guru-guru di sekolahnya Diajak juga menginstall kelas point Suruh bikin akun Jadi masing-masing punya Tidak usah berganti ya Nanti Pada saat semua pengen pakai Harus saling nunggu Kenapa enggak bikin akunnya Aktifkan sampai sebelum tanggal 15 Januari Nanti semua akan dapat kode pro 3 bulan Seperti itu ya Begitu Pak Apriy Masih banyak waktu ini ada Sekarang enggak sebelas Berarti 12 Sekali lagi Masih lama Bisa diaktifkan Untuk yang pro 3 bulan Di versi 2 Silahkan Bapak Ibu Mumpung ada gratis Dan memfasilitasi class point Ini perkenalan Nanti kalau sudah launching Itu akan beda lagi Mungkin untuk yang 3 bulan itu 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 akan diberikan Hanya oleh CCTV 1 bulan itu mungkin sekarang akan hanya 14 hari Tapi bisa Setiap kali ikut Mungkin sama dengan yang di CB1 itu Mungkin berburu Berburu trial Ya begitu ya Pak ya Boleh silahkan Yakin enggak ada yang mau nanya lagi nih Masih 24 Kalau tidak ada yang ditanyakan Mungkin kita bisa tutup Karena sudah larut malam Di tempat Pak Abdurrahman Yakin Kita tanya dulu ya Hitungan ke 3 1, 2, 3 Yakin enggak akan ada yang nanya lagi Kalau enggak nanti Pasti diketawain Orang lagi berbeda Menghitungnya Kalau menghitung 1, 2, 3 Siapa yang mau bertanya Udah enggak ada yang nanya Yaudah Ya Pak Abdurrahman silahkan ditutup Kalau sudah tidak ada yang bertanya Teteh menghadapte Teteh menghadap Teteh menghadap Oh iya Nah siapa FFM Foto Atau Oke Itu yang semuanya Pak Manat Ya saya remove dulu Oke Silahkan Silahkan dibuka Bapak-Ibu kameranya Kita sesekutu Kanan ya Kanan ya Kanan ya Kanan ya Ini yang halalaman pertama Kanan Pakai C Itu Oke Pak Surahmin kok Luruh ya Enggak kelihatan loh Pak Surahmin Ya oke Satu Dua Tiga Bu Pintri Ayo Satu Dua Tiga Oke Benar Saya kirim dulu Aku diselat berapa sih Pegel tau Tema di kelas empat Oke Yang kedua Satu Dua Tiga Terima kasih Sudah Habis Sudah Nanti akan saya kirim ke grup Oke Silahkan Pak Amang Ya Terima kasih banyak Bapak-Ibu atas kesedihanya Hari malam hari ini Mempersamaikan ini Terima kasih banyak Narasumber Tehumi Pak Depuspo Terima kasih Teman-teman Sisi-sisi Yang bersama Pada malam hari ini Insya Allah Pelajaran kita Di kelas-kelas Masa CCC juga ada Terlalu teraktif Jangan lupa Ya Akal lagi Teraktif lagi Dengan keadaan Mas Poin Dua CCC juga Lama bersama Kita malam hari ini Kita jumpa lagi Di episode 227 Salah sehat Dalam Jadinya Dan tema Atau topik yang Tak kalah menariknya Terima kasih banyak Dan mohon maaf Bapak dan Ibu Jika dalam Kegiatan hidup Pada malam hari ini Ada hal-hal yang kurang berkenan Ada yang kena prank 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 Mohon maaf Terus sayang Terima kasih ya Makasih ya Bapak Ibu Jadi Kelas poin ini menjadi Penyempuran kelas-kelas Interaktif kita Di masa depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Selalu Nara